Apa yang terjadi di Asma telah membuka mata seluruh masyarakat Indonesia tentang rendahnya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak di negeri paling timur Indonesia itu. Bukan saja karena anggaran yang tidak tepat sasaran, minimnya pengetahuan dan rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan kejadian luar biasa ini mau wabah. Akibatnya 651 anak terkena campak, 223 menderita gizi buruk, dan 11 lainnya menderita campak dan gizi buruk. Yang diperparah dengan 72 anak meninggal dunia. Karena memang mereka belum menganggap ini bukan kebutuhan dia begitu. Mungkin juga karena pengetahuan yang terbatas, kesadaran hidup sehat juga sangat jauh. Gizi buruk dan campak diantar ke rumah sakit, nah dia rujuk ke rumah sakit dan kami rawat di rumah sakit. Namun dari sekian yang diantar itu, ada dua pasien. Karena bersikeras dan tidak mau menerima. Nah, pemasangan info dan oksigen. Apapun alasannya, peristiwa ini telah terjadi dan menjadi catatan kelam dunia kesehatan tanah air. Di tengah gencarnya, pemerintah membangun tanah Papua. Namun pembangunan infrastruktur sudah seharusnya diiringi dengan kehidupan masyarakat yang layak. Memang ada satu program untuk kesehatan namanya jaminan kesehatan nasional, CMKN itu. Program itu harus digalakkan, itu solusi yang paling ini, termasuk solusi yang efektif juga. Ya antisipasi kita harus memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah tersebut. Kalau tidak pernah bisa punya akses dan masih ada penduduk di daerah itu, mereka tidak punya persiapan bahan makanan, ya nggak mungkin. Pak Presiden sendiri, menurut saya, sudah berinisiatif dan memberi contoh bagaimana berbayar dengan berani dan dengan segala ketekatannya itu membambangkan infrastruktur. Tapi itu adalah tahap awal untuk mencapai kesejahteraan bangsanya. Timainews melaporkan.